Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Untuk kajian pada bahan-bahan ini adalah Alhamdulillah 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 Artinya adalah dosa-dosa yang menggunakan ke-21 Astralik law Yang dipercuri Atau istilahnya korupsinya Pelangkunya astralik Yang dikoruntor Jadi Masalah percualian ini Adalah termasuk salah satu-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua Alhamdulillah Ini adalah beberapa orang Suatabang Maida 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 38 Intang ya Karena Karena Bawahnya Ada petunjuk Sudah ada Ya Ya Jadi kita Sudah di Berikan Tahqib ya Artinya Bahkan hadis-hadis sudah di tahris Sehingga 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 Kita Tahu Aya Berapa Surat Surat Bapak Bahkan hadis-hadis sudah diwayat Bapak Yang di Asli Kitab Jadi tidak disebutkan Raui Ya Raui Hadis Jadi Diberikan Tahris Ini Perjelasan Ini Raui-Raui Hadis Yang lain Penyebutan Surat Dan Nomor Ayat Surat 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 Ayat Ayat 38 Artinya Apa Coba kita Terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Wa Sari Dan Ada pun Laki-laki Yang Mencuri Wa Sari Waktu Dan Yang mencuri Jadi Kalau Sari Ini Untuk Bodaka Laki-laki Sari Untuk Perempuan Letak Mereka Sari Sari Tuh Maka Tuh 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 kalau domir buah hanya satu orang kasabah tapi karena selahrikom dan selahrikom disebutnya isim kasniah jadi ditambahkan ini banyak kasabah jadi kalau banyak ditambah buah menjadi kasabu domir buah kalau ini domir buah menjadi kasabah dengan apa yang tentu saja telah lakukan takal teman minum Allah sebagai hukuman yang suruhnya dari Allah Allah buh asli jubuti dan Allah menggaget perkasaan hakimah lagi mahimijaksa hadirin yang mempernyataan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti kita sedikit tulas pada bui ayat di makna yang terkandung dalam ayat ini terutama bahwa dalam bahasa pencuri untuk laki-laki itu saling atau saling jika ada ahli tulam yang tidak ada tulam yang asal cukup kalau Tuhan saling kotun tentu ada ahli tulam yang asal cukup jadi seperti misalnya kori kalau laki-laki ahli baca kohan kori kalau perempuan kori ahli ahli kalau ahli tafsir laki-laki namanya istilahnya masir tapi kalau perempuan kofas siro hafal akbuna 30 juz laki-laki disebutnya havis kalau perempuan kalau perempuan kori ahli akbuna 30 juz haa bisa-bisa ya jadi ada ada tafak di Tuhan untuk membedakan untuk lebih berdakar dan menghanas untuk laki-laki dan kerempuan demikian juga kubati ya kalau laki-laki masalah jadi istilahnya kubati kubati tapi kalau perempuan makubat kubati laki-laki dari ya pengajar orang sumantara bahwa laki-laki ya ada pergadaan dalam pengucap ya bapak dan juga yang terpahamat disini jelas bahwa hukuman laki-laki mencuri ini terlalu ya sehingga dipotong harus dipotong yang terlalu diatang ini sebagai bahwa hukuman jadi rupiah sebuah kubatara kepada pelaku penculian meneguh korupsi tetapi di dalam masalah ini ada sedikit yang ya mungkin perlu dijelaskan juga bahwa di dalam surah anul kalau masalah persinan itu didahulukan prabukat azhadi yatu wazhadi azhadi yatu wazhadi itu yang merasa jadi kita lihat lapat yang berkaitan dengan para wazhadi dan laki-laki yang wazhadi maka urah setiap satu orang yatu sementara dalam masalah kepencuran yang didegulukan laki-laki sementara dalam masalah persidangan jadi tidak asani-wasania tapi didegulukan zania itu azani jadi azani itu untuk laki-laki dan didalam kitab namanya rawain ul-bayyan bi tafsir ayatnya ahmin al-qurban karen syekh Muhammadri aswabuni dan di ma'ala walaupun barang-barang ini yang meninggal di istanggul itu di dalam kitab tafsir yang namanya rawain ul-bayyan dikatakan bapak kenapa? untuk pencurian walaupun Allah tidak gulungan untuk kode karat itu tapi dalam masalah persidangan tidak gulungan hasilnya perangkat hikmahnya apa? geloskopinya apa? yang walaupun di jelaskan yang kena dalam masalah pencurian itu mayoritas yang pencur itu mayoritasnya adalah dari orang laki-laki walaupun di orang laki-laki walaupun di orang laki-laki walaupun di orang laki-laki ya ada namun namun yang paling banyak begitu artinya yang mayoritasnya biasanya dari orang laki-laki walaupun di orang laki-laki perempuan dikasih banyak perempuan 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 saya mendengar bahwa ketika jamah haji tahun yang lalu ya ini ketika jamah haji berjumpa di tempat-tempat pintu itu ini katanya ada koprogan ya koprogan perempuan yang suka yang mencuri dan mengerahkan dari jamah itu yang pas bahkan ada yang dan sujud dan kadang-kadang hal itu kan bahwa kas berharga mungkin bahwa uang berjumpa kemudian ketika surat disipat di depan dan ketika sujud itu ya yang padahal dia ngomong ibu-ibu sehingga mungkin saja terjadi dia berikan ibu-ibu juga yang mencuri namun mayoritas mencuri ini biasanya kalau kita lihat di penjara-penjara itu lebih banyaknya laki-laki maka dalam penyebutannya laki-laki dulu baru baru kemudian kalau masalah perjiraan kenapa tidak bukan oleh jadi perempuan dulu daripada laki-laki kata saya walaupun dalam masalah ini walaupun mungkin siapa yang mengajak duluan yang berkata izinan tadi kalau izinan ini yang paling nampak nanti ada rasa malu itu tidak melihat perempuan karena perempuan ketika perisian tidak ada kemungkinan amil jadi kalau laki-laki kan tidak hampir ini kelihatan tidak nampak tapi kalau perempuan ini biasanya mengandung amil dan akhirnya setelah ini malu juga bahkan masyarakat tidak menjadi tenor jadi karena dampannya yang negatif bagi pihak terbuat jadi tidak menggunakan penjimpunan yang Allah s.w.w. kita lanjutkan bahwa Rasulullah s.w.w. s.w. s.w. dan Muhammad s.w. 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 iya s.w. lk.a artinya lala Allah melangat melangat dan membutuh s.w. mencuri s.w. s.w. Artinya, walaupun kecil istilahnya, tapi kalau namanya mencurian, walaupun sebetulnya apapun, ya tidak hanya kita hindak sehingga walaupun itu, inak nakon Allah s.w.t. Walaupun s.w. dalam berita Muhammad s.w.t. Lawana Fatima tabi ke Muhammadin sarakar, lapa taktu yadahat. Artinya, lawana Fatima tabi ke Muhammadin, seandainya Siti Fatima Putri Muhammad s.w.t. Saharaqat mencuri, lah potong tuh yadahat, disayapakan potong, yadahat. Ini Bapak dan Kandirin yang dimulihkan oleh Allah s.w.t. Anis Sohi, lihat nomor 4 ini, 4 rakar, hadisnya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ada di Sohi Bukhari, ada di Sohi Muslim. Dan hadis ini sebenarnya enggak lengkap yang ditulis sebagai pengarang ini, hanya pengarang. Lengkapnya itu yang saya hafal adalah, ada kaitan dengan sahabat puluh, jadi kalau ayat puluh ada istilah sahabat puluh, sahabat puluh, sahabat puluh, sahabat puluhnya ayat-ayat puluhan. Kalau Bapak dan Kandirin ingin tahu tentang sahabat puluh, ayat-ayat puluhan ada kitab, saya punya dua. yang pertama, kitab asbah puluh, ayat puluh, yang pertama kitab asbah puluh, ayat puluh, ayat puluh, ayat puluh. Bukan Asbabul Huzul, tapi istilah untuk hadis itu namanya Asbabul Huzul Nah kalau kita baca Asbabul Huzul, dalam hadis ini diadakan oleh Imam Muhammad bin Ali Asyawqali dari Yaman Dalam kitabnya Nairul Autor, Asyalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita baca, ada Asbabul Huzul, ada sebab Nabi bersadat ini Secara singkat mungkin saya muka supaya nambah wawasan keilmuan Bapak-Bapak yang terlalu Jadi Asbabul Huzul itu bahwa ada seorang dari Kalangan Bali Mahasubi Dari orang bangsawan yang mencuri, ya istilah sedarang korupsi Sehingga mereka ini dari Kalangan Bali Mahasubi yang mencuri tadi Keluarganya merasa khawatir, ganti tangannya akan dipotong Dan tentunya akan jadi cacat dan menjadi ya tidak enak atau tidak baik untuk keluarganya Sehingga akhirnya dari Kalangan Bali Mahasubi yang tadi Mencuri cara bagaimana supaya Rasulullah SAW sebagai Hakim memutus hukumnya Itu supaya tidak memotong tangannya si bencuri ini Akhirnya dicarilah orang yang dekat dengan Rasul Untuk menghubi Rasulullah SAW Dicarilah-dicarilah orang yang rupanya ada namanya Usama bin Zaid bin Harisah Kenapa? Karena Usama ini bisa dikatakan adalah cucu, ya cucu angkat Rasul Karena kita maklumi bahwa Jai bin Harisah ini adalah anak-anak Rasul Dan Jai bin Harisah punya anak namanya Usama bin Zaid Usama bin Zaid ini sangat disayang oleh Rasulullah SAW Karena ketika dalam suatu peperan, padahal usianya sekitar 18 tahun Tapi sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW Untuk pemimpin, ya peperan, padahal Di belakang beliau punya senior, usama-usama yang sudah sepuluhnya senior Tapi oleh Rasulullah SAW diberikan tugas yang sangat muli Kenapa begitu? Percaya dan sangat Nah, ini ceritanya dari alat Bani Barat Syungi tadi Mendatangi Usama bin Zaid supaya menyampaikan permohonan Ya kepada Rasulullah SAW supaya jangan dipotong tangannya Jadi kalangan Bani Barat Syungi yang mencuri Karena mungkin Usama bin Zaid ini didesak terus supaya menyampaikan kepada Rasulullah SAW Nah, sepeda namanya menyampaikan amanah atau pesat Lagi-lagi usama disampaikan kepada Rasulullah SAW Intinya bahwa dari kalangan Bani Barat Syungi yang mencuri Diringankan hukuman tidak sampai dipotong tangan Setelah oleh Usama bin Zaid disampaikan kepada Rasulullah SAW Berlapanya Rasulullah SAW Yang menilai ini kayaknya tidak pilih ya Karena tidak agil kalau dari kalangan Bani Barat Syungi ini Hukumannya dilingankan Dilingankan bentar kepada yang lain Ditegalkan hukum yang jelas Akhirnya, akhirnya dalam hal itu Rasulullah SAW Rasulullah SAW Naik bimbar dengan para sahabat Jadi berdiri loh Mengungkapkan hadis Rasulullah SAW 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 Jadi itu hadis itu lengkapnya yang saya hampat Seperti tidak ada sepuluh terjemahnya Artinya adalah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Orang yang terpandang Mereka membiarkan Artinya tidak ada apa-apa Yang di sebelahnya Hukumnya kaya Kaya bolok atau pisau Jadi Tumpul ke atas Tumpul Ke atas tumpul Yang ke bawah tajam Jadi kalau ke bawah tajam Ke atas tumpul Sehingga kalau yang mencurinya Dari kata-kata masawat Orang terhormat Orang terjabat-jabat Dibiat Enggak jabat Dan bahkan dicari Bertahun-tahun ini Dia Memang dibiarkan Enggak ada hukuman Dia dihukum Sementara kalau yang mencurinya Dari orang yang lemah Rakyat jelah Aku Mereka Rakyat 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 Menjalankan hukum Mereka Ini Kata Nabi Bina Selanjutnya Mata-tahun sepertinya Langsung Dumi Allah Seandainya Fatimah Begitu Muhammad Mencuri Mata-tahun 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 Padahal dalam kitab hari, kitab sejarah, saya mungkin tidak kurang ada ya lima, tujuhnya kita sejarah atau si Rok Nabawi ya. Saya miliki ternyata putri Rasulullah itu tidak hanya satu, si 45 ya. Yang saya ketahui di dalam orang empatnya, ada yang namanya Siti Zainer, ada yang namanya Siti Okoyang, ada yang namanya Fatiman Asal. Pertanyaannya kenapa? Yang disebutnya Siti Patiman, enggak putrinya yang lain. Kalau putranya memang kalau masih kecil-kecil sudah pada meninggal. Jawabannya, karena dari segi yang putri Rasulullah SAW, yang paling cantik, yang paling menarik, itu adalah Siti Patiman Asal. Dan katanya, dalam segi gerak-geringin, sampai ke cara jalan, cara dulu, itu mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga seolah-olah Rasulullah SAW, seandainya putri saya yang paling saya sayangi, yang paling saya senang untuk mencuri, tetap saja saya akan tolong tangan. Kalau anak-anak yang tidak mananya, ini telah membacar, ini walaupun putrinya yang sangat dicintai. Jangan sama hati saya, tetap kalau yang namanya berbuat salah, saya akan tugas-tugas. Itu jadi intinya, dari kalangan badan semuanya tadi, yang ditolak, teman-tolak, meminta dispensasinya, karena belakangnya tidak adil. Kalau misalnya dari kalangan badan yang terhormat lagi, malah tidak dihukum dengan sebaiknya. Itu kaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Kita lanjutkan sedikit lagi. Artinya, Terima kasih. 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 Kalau misalnya ada modul penjelainya, ada kesandaran setelah badan, itu mesti biasanya badan itu dinasurkan, dipatahkan dalam, misalnya nanti kumpul yang di rumah saya badan Hasan. Salah kalau menyebutnya nanti kumpul yang di rumah saya badan Hasan atau badan Hasan, harus badan Hasan. Jadi kena ada kesandaran saya badan Isyah, itu yang benar? Enggak. Tapi kalau misalnya penceraman atau kemisi setelah orang di dalam jalan alamin, oke, nesmai nalauh, wabadi, 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 wabadi. Yang benar, amabadad, amabadi atau amabadu? Amabadu. Ya, enggak benar, amabadad. Wabadi, amabadi. Didomahkan, doldal, amabadu. Mungkin ada beberapa yang masih bertanya-tanya, kenapa? Kalau ibu Tbada, sebuah, enggak ada kasar, kalau di rumah akandalnya. Kalau menurutnya amabadu, didomahkan, doldal, amabadadu. Ini ada hubungan dengan kata bahasa ini. Mungkin sedikit saya jelasan-bahan, bahwa saya juga, juga menurutkan. Channel ini ditambah di rumah akandalnya. Jadi kalau peredah itu, amabadad ini termasuk istilahnya, kalau bisa menunjukkan waktu, kan setelah. Kalau oblah, sebelum, kalau badan, sesudah. Nah, ini kalau misalnya diobatkan pada lapang berikutnya, tidak ada lapang sanggarannya. Itu mesti jadi patah. Misalnya, badan asri setelah asri. Badan bagi setelah bagi. Dan kalau misalnya ada kurutjar sebelumnya, ada min misalnya. Ya kita serahkan. Min badil asri. Dari setelah asri. Ada min. Ya karena ada kurutjar. Tapi kalau enggak ada kurutjar, harus jadi patah pada asri, pada saudri, pada asri. Itu kaitan dengan, kalau bisa menunjukkan. Nah, bagaimana kalau kaitan dengan amabadu? Nah, kalau amabadu yang didomahkan dal, itu ujung, artinya huruf dal. Ini kaitannya apabila setelah amabadu. Mudoh penilainya. Jadi ada mudoh, mudoh penilainya. Badan asri disebutnya badan mudoh. Al asri itu mudoh penilainya yang disandarkan. Walau mudoh yang disandarkan. Mudoh penilainya yang disandarkan. Nah, jadi kalau mudoh penilainya dibuang. Tidak dinyatakan. Itu wajib. Dari itu didomahkan. Karena pada alamat amabadu. Itu sama kalau dibongkar itu. Dijelaskan. Jadi amabadu. Basmala. Walau. Rasulullah. Rasulullah. Barunya. Ada pun setelah. Setelah. Kan sebelumnya ada. Alhamdulillah. 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 Rasulullah. Ujungnya amabadu. Jadi kata-kata baru ini. Doma itu sebagai isyarat. Ada kalimat yang fuhal. Jadi kalau dijelaskan. Amabadu. Alhamdulillah. 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 Itulah. Ketika mudoh mudilainya tidak dinyatakan. Atau ada yang dibuang. Jadi. Maka wajib. Dalam itu. Ini ada koedahnya atau ada dalih Dalihnya tentu dari Alfiah Artinya dari kitab Di dalam babi Tufat Jadi ada Bedi yang masih ingat menghapalinya Tahun 1975 Sekarang tahun 2022 Masih ingat aja Karena menghapalinya tamat dari SD Jadi dalam babi Tufat Yang saya masih ingat menghapalinya adalah Wadmum bin anggw rogind ading tamat Lalu kutipan awian bakun imam Koglu kabu yuk pakung hasku awalun Wadmun wajib hatu ayatul bangun Sekali lagi Wadmum bin anggw rogind ading tamat Lalu kutipan awian bakun imam Koglu kabu yuk pakung hasku awalun Wadmun wajib hatu ayatul bangun Itu paedahnya tentang jelasan Nah disini dikatakan saya baca Wadmun ini Tauwan ma'am utodul babu Ini kalau menjelaskan ya Bagda Bagdasai koti setelah mencuri Artinya tobal masih disodorkan Masih diperkenankan Bagdu setelahnya Ya setelah itu yang ini Bagdasai koti setelah melakukan pencurian Sebelum mati ya Diperkenankan Begitu maksudnya Maka dimaksananya batu Sekarang setelah Bagdasai koti setelah ini Buna-koti lainnya Dibuang Bagdasai koti setelah ini Dari muliakan Allah Yang berkata Ingat Sungguh berjalan Hal-hal yang sangat membahayakan Ini arpamun adalah empat Ya Ini pesan Jangan sampai kita terjemus Yang pertama Agar tu shikhu bila shikhu Janganlah kalian berbuat shikhu Menyebutkan Allah Dengan sesuatu apapun Ini Yang sangat bahaya Kalau dilakukan Yang kedua Wal-hat taktul inaks Al-latihak Oma illa bilhaq Dan janganlah Apaya menggunung jiwa Yang telah Allah Illa bilhaq Kecuali ditandung Mungkin diantara Bapak ada yang bertanya Memang ada bagi Membunuh orang Tapi Benar Ya Membunuh tapi benar Diartinya Dibolehkan oleh Adama Di sepatah berusaha Ya jawabannya ada Yang bunuh yang benar Ya Agar tu yang tekan Mengkisos itu Itu Tidak apa-apa Ya Jadi ada orang yang berbuah Soalnya Karena Bisa dia Menggunung orang Kan kisosnya Dibunuh lagi Petugas Atau dijidah Itu Garam Saudi Atau petugas Untuk Memancung Orang yang Tadi Saat berbuat Kriminal Nah bagi yang Menggunuh Karena sesuai Penaturan agama Harus Dibunuh Bagi pelakunya Namanya Bilhah Ya Gapal Wal Tasno Dan pesan yang ketiganya Janganlah kamu Berbuat Zina Nah kemudian Yang empat Yang berhaya Jadi Wal Tasno Dan Salikau Jangan sampai Melakukan Pencul Hadis Hadis ini Ada nomor Enam Rahul Hakim Fit Mustadro Hadis Imam Mahakim Dalam kitab Imam Mustadro Alhamdulillah Saya memiliki kitab Yang 6 jil Terbalannya Kali Imam Mahakim Wakwalak Sohih 16 syarat Is Sohih Fai Dan dia berkata Hadis ini Sohih Saya sudah Dengan syarat Yang ditetapkan oleh Dua grup besar Hadis Yang Imam Masukian Para Alhamdulillah Mahal Di Rauhi Rauhi Hadis Saya Punya Kitabnya Namanya Al-Ustadro 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 Saya hitung Rauhi Hadis Ternyata Tidak Kurang 200 Orang Jumlah Buhur Bismillah Daud 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 Bidina Saim Wajab Wadah Kemudian Imam Malik Yudhan Imam Mas Iqmo Dan Imam Mabuh Yang Iqmo Imam Jaluk Bidina Imam Bidina Dalam Bidina Kurang 200 Orang Namun Yang Paling Ketak Dalam Masalah Menyeleksi Hadis Hadis Nabi Itu Imam Buh Wadah Imam Masih Sehingga Hadis Hadis Sohe Al-Ustadro Adis 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 Bahkan Imam Nabi Mengarang Kitab Sohe Masih Yang 9 Dini Telah Berenggat Dalam Buh Berkata As-Iql Butuh Bagah Buh Sohe Al-Ustadro Sohe 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 Nya Kita Setempat Tepat Isi Kita Setelah Agungan Adalah Hadis Hadis Yang Terdapat Dalam Sohe Buh Dan Sohe Muslim Dan Kitab Sohe Buh Yudin Yang Sepakati Buh Yata Kata Al-Ustadro Redaksinya Sama Antara Dib Buh Dib Sohe Muslim Itu Oleh ulama dari Mesir namanya Sheikh Muhammad Abdul Maki telah dihibur di dalam sebuah kitab yang tebal, yang tiga justru satu jenit yang dibuat kitabnya Luh Wal Marja Fimantapapu Alayhi Syedro jadi Motiara yang tentunya berharga dan bintang kelihan yang disempatkan oleh Imam Buhari dan Imam Muslim Nah, menurut Imam Al-Hakim, hadis ini hadis suai, sesuai dengan syah oleh yang ditambah oleh Imam Buhari dan Imam di Syarifah ini dua kurus bahwa Bapak Bahu Bapak Bahu Zahbi dan telah disetujui penjelasan Imam Al-Hakim ini oleh Imam Az-Zahbi, Az-Zahbi ini seorang ulama hadis yang terkenal dengan marah kitab ini juga Bapak Bahu Zahbi dan saya punya kitabnya karya-karya yang sama penting dan bahwasi namanya Misanulitidal Fimantapu Al-Hakim Tepat jenit teman ribuan perogih hadis ini nilai perogih oleh Az-Zahbi karena artinya itu Misanulitidal timbangan ya keadilan ya Fimantapu Al-Hakim dalam mengkritisi tokoh-tokoh hadis paratropika misalnya jadi yang yang sohinya yang bagus dimana yang jelek yang manit dikembangkan melebihi ya alfabetis jadi sesuai dengan misalnya yang berubah Allah Al-Hakim siapa aja yang Allah berubah siapa aja jadi dirinci dengan luarnya itu oleh Az-Zahbi Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Kultu ini di akhir ya di akhir pembahasan Kultu saya katakan tentu disini yang mengatakan ini pengarang kitab Al-Kabak dari setelah ayat Al-Quran dan hadis hadis nabi tadi kemudian ada komentar dari pengarang kitab Kultu saya katakan wala tanfa isaribu taubata tidak an'i berkut asaribu pencuri taubata taubatnya illa ajwali biayya hudda masyarakoh dengan membalikan apa yang dia telah mencuri itu fahimkana muklisan maka jika dia itu muklis jadi bangkut tidak punya apa-apa untuk mengembalikan ta'ala min sahibu mali maka wajib ya minta dihalangkan dari yang punya harta ini komentar dari Imam Azharbi pengarang kitab Al-Kabak bahwa untuk masalah ya bagaimana masih diangkuni oleh Allah si pencuri ini topaknya akan diterima enggak? jawaban penjelasan beliau untuk untuk si pencuri ini topaknya oleh Allah tidak akan diterima ya ada ila dan mengecuali kalau ayah hudda masyarakat ini mengembalikan dulu barang yang dicuri atau kalau misalnya ada siap mencuri uang negara korupsi sekian miliar dan triliun triliun itu topaknya sampai kapanpun sampai nangis sehingga tidak akan tidak akan diterima selama barang jual yang itu belum dikembalikan kepada negara atau perorangan kepada orang bagaimana mungkin pertanyaannya bagaimana kalau harganya habis tidak tahu misalnya bisa saja dia mencuri sebelum dikembalikan sebelum sadar saya tadi harganya mungkin karena kebakaran kejujian dan sebagainya harganya habis sementara mau membalikan tidak ada nah kalau begitu solusinya harganya harus minta diharap dan yang punya misalnya saya mau membalikan sebenarnya tidak ada tapi harganya habis kena tsunami dan sebagainya yang dihalakan kalau dihalakan berarti dimakan ya tidak ada masalah kalau dihalakan ada perhitungan di akhirat itu makanya harus kita hati-hati jangan sampai seperti apapun memakan barang ya tidak ada dalam orang ya termasuk misalnya kita yang memberi amanah sebagai ketua DKM ya sebagai nama santri kadang-kadang kan suka tempat amanah untuk ini untuk tanah untuk bangunan dan sebagainya hati-hati jangan sampai termakan oleh oleh kita oleh peribadi keluar itu padahal mencuri juga ketika kita mengambil kata yang bukan hati itu jadi harus hati-hati jangan sampai ya ada harta orang lain yang katakanlah kita amin tanpa tanpa izin tanpa minta di hawa ada hadis yang datang memidah minta di hadis hatinya tidak tebal menangu tidak ada daging yang tunggu terribut hati-harta yang terang ala yang paling terlalu terbal mereka ini mudah-mudahan pembahasan Masa kaitan dengan salikoh ini Juli ini kita lebih berhati-hati Supaya kita di akhirat tidak ada Tidak bermasalah InsyaAllah Demikian materi kita InsyaAllah InsyaAllah pada bulan Agustus Karena bulan Juli ini InsyaAllah ketika Kalau tidak ada harangan saya terus Lengkapnya itu tangga suci Untuk melalui pada haji Sehingga bulan Juli itu satu bulan Karena dalam jadwal kita yang sudah ditetapkan Berangkat tanggal 3 bulan Juli Adalah hal pertama Kemudian bulan 29 Bulan Juli juga Jadi InsyaAllah mungkin Agustus Kita akan ketemu lagi Melanjutkan Melanjutkan Pelajaran Jogulnya nanti Kalimantan 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 Tinggal Jadi mau begal Asalnya Paku Tarik itu Mau matung jalan Paku itu kan Paku mematungnya Tarik jalan Itu kita jelaskan dengan Pemegal Biasanya Begal itu Ada Menghadang di jalan Itu InsyaAllah Setelah hidul Anda Kita akan ketemu lagi Dalam keadaan sehat Pengafian Pulang ke tanah suci Ketanah air Mudah-mudahan Sehat Pengafian Bisa Bertemu lagi Dengan Bapak-Bapak Dan InsyaAllah Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh